Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ibasca TV Kembali lagi di acara podcast Sandri bersama aku Aziz Ahmad Senagasani Kalian tau gak sih teman-teman Kalau sebenarnya kita ini manusia itu kan adalah Makhluk sosial nih, jadi emang setiap hari Kita perlu banget yang namanya Interaksi antara satu sama yang lain Nah dari interaksi tersebut Muncullah yang namanya Norma-norma kehidupan sosial Nah salah satu hal yang terpenting dari Norma-norma kehidupan sosial yaitu Cara kita berperilaku ke orang lain Sampai cara kita merespon Perilaku orang lain So di kesempatan kali ini aku udah ditemenin Sama bintang tamu yang gak kalah kece nih Dari bintang tamu-bintang tamu yang lainnya Dan denger-dengernya dia juga dari Organisasi Sandri Ibn Abbas Di bagian pendidikan dan akhlak So first of all kita langsung Kenalan aja sama Bintang tamu kita yang satu ini Halo Halo Nama aku Yasmin Urfalzia Biasa dipanggil Yasmin Kelas 12 Oke kelas 12 ya Udah senior dong berarti ya Iya Nah justru itu Kalau kita tuh emang udah senior di Di Ibas ini ya Maka kita tuh harus jadi Teladen yang baik Karena semua yang kita lakukan Itu bakal jadi contoh buat adik-adik kelas kita Iya kan Oke Nah contoh Contoh kalau misalkan kita melakukan sesuatu yang buruk Ditakutkan Nanti Itu akan jadi dosa kita Karena Hal itu tuh dicontoh oleh adik-adik kelas kita Iya Jadi kalau misalnya Apa Kita Jadi baik Berarti kita juga dapet pahalanya Gara-gara orang yang melihat kita tuh jadi baik gitu loh Iya kan Iya Berarti ya emang ngeri juga Kalau misalnya kita buruk Ntar dicontohnya juga buruk gitu kan Iya Tapi kenapa ya anak sekarang tuh Sebenernya gak anak sekarang juga sih Kayak generasi sekarang Itu tuh Lebih suka ngikut tren Kayak seolah-olah tuh Kalau kamu gak tren tuh Kayak gak keren gitu loh Kenapa ya kayak gitu Nah tren yang mana dulu nih Kalau emang Tren yang baik itu yaudah gak apa-apa Ikutin aja Tapi kalau misalkan tren yang buruk Itu Aku sendiri kayak gini Kenapa sih harus diikutin Contoh nih Memangnya Youtube tuh pada prank-prank Kenapa semua orang itu Sukanya nge-prank gitu kan Iya Padahal itu tuh suatu yang gak baik Dan orang-orang tuh cuma Pengen lihat cuannya doang Zah Daripada manfaatnya Berarti Gak peduli cara Baik atau bener Itu tuh Yang penting cuan gitu ya Emangnya Iya Eh Tapi bentar deh Kita kalau malah jadi belok kesini Membahasan kita ya Oke Sebenarnya Aku mau tanya nih Menurut kamu Panners yang baik itu Gimana definisinya Nah Kalau menurut aku sendiri Menurut adalah Sesuatu yang kita lakukan Saat berinteraksi Dengan orang lain Kayak gitu Tapi kalau menurut secara umumnya adalah Suatu yang kita lakukan Untuk berinteraksi sosial Saat menjangkup orang Secara masal Hmm Berarti Seberapa penting sih Menurut itu Buat kehidupan kita Menurut itu penting banget ya Zah Karena kenapa Karena Kita tuh harus Mementingkan perasaan orang Yang kita ajak bicara Kayak gini Terkadang kamu Kalau misalkan bicara Sama orang lain nih Kamu gak tau Kalau misalkan orang lain tuh Sakit hati karena Apa yang kamu lakukan Padahal gak sengaja Iya kan Bener banget Oke Maka makanya itu Kalian harus Belajar banget Tentang manners Tapi ya Kalau misalnya penting Itu tuh Kenapa banyak orang yang Sebenernya dia tuh Tau seberapa pentingnya Cuman Dia tuh kayak gak peduli gitu loh Nah Kenapa banyak orang yang Belum peduli banget Tentang manners Karena Kebanyakan orang itu Belum tau nih Manfaat apa sih Yang ada Saat kalian tuh Belajar tentang manners Apa sih tujuan dari manners Gitu ya Oh Kamu pernah gak sih Kayak Ada di situasi yang Akward Gara-gara kamu tuh Gak tau gitu loh Manners Apa Manners ke orang itu Gimana Kayak gitu Pernah sih Ya gimana dong Jadi kayak gini loh Kan kita tuh selama ini Hidup di pondok ya Dengan Yaudah Manners kita ketemu Untuk kayak gimana Dengan Yaudah kita sesukanya lah ya Sama temen Nah terkadang nih Kalau misalkan kita pulang Itu kita bertemu Dengan orang lain lagi Kan di rumah Nah misalnya kayak Kita ketemu dengan orang Yang lebih tua Atau Kakek-kakek Atau nenek-nenek Ya di rumah Nah Terkadang kan Kita sendiri ya Aku gak bisa Kalau misalkan nanggepin Orang yang lebih tua Kayak gitu loh Kan mereka Ngomongnya kayak gimana Aku juga cuma bisa Bilang kayak gimana Karena dari bahasanya juga sih Kayak Aduh Ngomong apa sih Gitu kan ya Aku paham Tapi aku gak bisa nih Nanggepin Nenek ini Gitu kan terkadang Apa yang kamu lakuin Kalau kayak gini Kadang aku cuma bilang Oh iya Nggak gitu Padahal sebenarnya gak paham Jadi sebenarnya aku Sebelum kesini Kayak sempat kepikiran Apa bedanya Attitude sama manners Nah menurut kamu apa nih Sebenarnya Attitude sama manners itu Berkaitan erat banget Tapi mereka juga Berbeda Contohnya nih Kalau menurunkan manners itu adalah Gimana sih cara kita tuh Menunjukkan rasa hormat kita Saat kita tuh Berperilaku Dan bersikap Kepada orang lain Sedangkan kalau attitude Adalah Gimana sih cara kita tuh Merespon saat orang lain itu Menghadapi sesuatu Kayak gitu Berarti cakupannya itu Kalau misalnya manners Itu lebih ke kayak Ke sosial gitu kan Tapi kalau misalnya Apa tadi Attitude Dia tuh Lebih ke kayak personal Gitu kan ya Nah Attitude sama manners itu Juga saling berkitan erat banget Sampai Dibuat permisalan Kalau misalkan Ubahlah sikapmu Maka hidupmu akan berubah Waduh Kayaknya ya Berarti emang Itu apa Itu attitude apa manners Itu attitude Oh attitude Oke Tapi Sebenarnya contoh Manners yang baik itu Kayak gimana sih Nah Manners yang baik sendiri itu adalah Kayak gini Jadi kamu tuh harus Membiasakan tentang Ini Yang basic Manners banget ya Yang apa tuh Kayak Ngomong terima kasih Tolong sama maaf Itu basic banget kan Itu sebenarnya Kalau kita ngomong kayak gini Kayak kelihatan gampang gitu ya Tapi Ya kalau dipraktekin Itu kadang emang susah Apalagi zaman sekarang ini Emang ya kan Bener banget Nah Kayak gini nih Misalkan nih Aku Ngomong sama kamu Tapi dengan dua konteks yang berbeda Dan Itu bakal kena ke hati beda ya Misalkan nih Aku Pengen kamu ambilin minum Tapi dengan dua konteks yang beda Kayak gini Azizah Tolong dong ambilin aku minum Sama Azizah ambilin aku minum dong Beda kan Zah Iya Kesannya kayak Aduh nih Dia punya tangan sendiri Kenapa gak ngambil sendiri Gitu kan ya Tolong kan kayak Iya gak apa-apa Habis tuh Hatinya tuh kan yaudah gak apa-apa Kan bantu orang lah ya Ya emang beda gitu kan Terus Apalagi nih Kira-kira contohnya Ada membantu orang lain Habis tuh kita meminta izin Sama Yang terakhir tuh adalah Kita menatap mata saat lawan bicara kita berbicara Oh kayak kita gini ya Bener banget Tapi emang Kalo menatap lawan bicara kayak gitu Emang Sebenernya kan ada ya Apa orang yang Kalo misalnya justru Dia lagi ngobrol Lagi ngobrol kayak gini Kamu Apa Natap bicara aku Tapi Aku tuh malah kayak gak nyaman gitu loh Ya ada Karena kayak gini loh Sifat orang tuh kan beda-beda ya Ada yang introvert dan ada yang extrovert Nah Kalo aku pribadi sendiri sih Aku lebih suka Saat orang lain Saat orang lain berbicara itu Aku Natap mata dia Karena kesannya tuh kayak lebih menghormati Menghargai Aku tuh dengerin dia tuh dengan bener-bener kayak gitu loh Aku tuh intens banget nih sama ceritanya dia Iya beda lagi kalo misalnya Emang kalo Apa kayak kemana-mana gitu Sebenernya dia dengerin aku gak sih gitu kan Kita kayak ngerasa kayak Kesul banget sih gak didengerin gitu kan Iya Oke Terus ini kira-kira nih Tips apa nih Kalo misalnya kamu lagi ngajarin orang manners yang baik Tips apa biar langsung kenal ke orangnya itu Sehingga bisa Orang itu sehingga Apa namanya Bisa men Menjadikan manners dia tuh lebih baik gitu loh Tips apa nih kira-kira Ngajarin ya Jadi yang pertama tuh harus Kita tuh harus memberikan instruksi dengan jelas Habis itu kita juga harus Memberikan contoh yang baik Sama memberikan pujian Emang pujian? Ini beneran pujian nih Iya Tapi pujian kan sebenernya kan gak Terlalu Maksudnya gak terlalu berpengaruh juga ya Nah kayak gini Zah Terkadang kamu kalo misalkan dikasih pujian nih Kamu kan kayak seneng gak Misalkan Eh Aziza Kamu keren banget hari ini gitu kan Kamu kayak Oh iya makasih Eh Aziza Makasih banget loh ya gitu kan Kamu kayak Iya makasih sama-sama gitu Nah Jadi kayak pengen ngulang lagi Tapi pujian tuh juga harus 50-50 Gak boleh Seluruhnya pujian doang Karena terkadang kita tuh melakukan sesuatu karena pujian Iya kan Jadi kita tuh gak ikhlas Nah harusnya kita melakukan sesuatu tuh dengan ikhlas Oh gitu Jadi emang sebenernya Kalo muji tuh boleh Tapi juga gak boleh terlalu berlebihan dalam muji gitu kan Terus kira-kira nih Apa aja sih menurutmu nih Kira-kira nih Anak jaman sekarang itu ahlak les gitu gak? Kalo aku sendiri ya Aku sendiri gak terlalu setuju dengan pernyataan itu Karena kenapa aku sebagai anak jaman sekarang ya Tapi aku juga gak menyangkal tentang pernyataan itu Karena berdasarkan hasil penelitian yang meneliti 14 ribu orang Itu dihasilkan bahwasannya 40% orang itu Udah lupa dengan manners Dan 30% itu udah lupa dengan kata-kata basic Ngeri ya berarti ya anak jaman sekarang ya Iya ngeri banget Ngeri banget Oke Tapi menurutmu Kalo pendidikan di Indonesia sendiri tuh udah bagus Belum soal ngajarin manners-manners kayak gitu Kalo kurikulum di Indonesia sendiri Sebenernya kalo kurikulum di Indonesia sendiri itu Bagus-bagus aja Karena kenapa sih setiap sekolah kan sekarang menerapkan konsep 5S ya Senyum salam sapa sopan santun Nah tapi balik lagi nih sama diri anak-anak sendiri yang Mau gak sih nerapin itu Kayak gitu loh Kan kayak gitu kan Iya sih udah menerapkan kurikulum Kurikulum 5S Tapi anak-anaknya tuh belum bisa nerima dengan baik dan benar Jadinya kalo di luar sekolah malah apa sih Ya gitu kan Dan itu perlu banget yang namanya PR buat anak-anak jaman sekarang Jadi yang salah tuh bukan kurikulumnya Tapi emang generasi Indonesia sendiri yang harus diperbaikin Iya Terus habis itu menurut kamu nih Kira-kira anak jaman sekarang itu kenapa ya kok Kayak banyak yang kayak gak sopan Kayak gitu tuh kenapa Nah Karena kenapa Itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya anak jaman sekarang Yang pertama itu adalah Ego-scientik kirmuannya sekarang tuh yang udah tinggi Mereka tuh kayak keras kepala gitu loh Dikasih tau Kayak ngeyel gitu ya Iya Ngeyel Nah yang kedua karena pengaruh lingkungan Sekarang kan lingkungan udah mengglobal banget ya Iptek juga udah Bagus banget gak Kayak dulu jaman-jaman ibu-ibu kita ya Nah makanya dari Iptek itu juga timbul faktor yang ketiga yaitu faktor sosmed Kenapa nih Nah karena di sosmed itu orang-orang tuh kayak bebas buat ber-speak up kan di sosmed Apalagi ada fitur anonimus kan Iya ada fitur anonimusnya itu Jadi orang yang nerima kritik sama sarannya kayak gitu kan jadi gak bisa ngeliat Ini siapa sih sebenarnya yang ngirim kayak gini gitu kan Berarti kan kayak gitu Sosial media tuh kan berarti Toksik ya Kalau kita lihat Kalau kayak dari Iya bisa jadi Dari sisi-situnya gitu kan Tapi kenapa Anak-anak tuh kayak Lebih ke candu gitu loh Padahal udah tau sosial media tuh toksik gitu Kenapa sih sosial media tuh toksik Karena pertama Kadang tuh kita tuh irikan Dengan Apa sih yang ada di sosmed Terkadang aku tuh lihat Misalkan aku buka nih Instagram Terus aku buka brand Instagram Kok bisa ya Kehidupan orang tuh seestetik ini Seasik ini Sebaik ini kan Nah tapi emang Itu yang membuat toksik Kenapa? Karena kita tuh iri Gak mungkin juga ya Kalau misalnya orang tuh Nge-posting Guys ini Aku habis dari Anu Dari kantor Eh aku di PHK Gak mungkin juga Gak mungkin juga ya Gak mungkin ya Maksudnya orang tuh juga Ini aku lagi di kafe Seneng-seneng nih Aku lagi makan Tapi kan gak tau ya Emang yang terjadi disitu tuh apa BTSnya tuh apa sih yang terjadi Kan kita gak tau Nah kenapa sih candu? Karena menurut Paul Zak Saat kita membuka Saat kita tuh berseluncur di sosmed nih Otak kita tuh Mengeluarkan hormon oksitosin Yang disitu tuh mempengaruhi Kayak kita tuh merasa Di sosmed itu adalah Suatu hubungan yang nyata Padahal kan enggak ya Zah ya Berarti kayak Anu ya Kayak semacam halu gitu Iya halu Iya Oke Tapi Menurut kamu nih Antara manners Sama persirkelan Itu tuh Berkaitan gak sih? Berkaitan Berkaitan Kenapa Karena persirkelan Karena tergantung kayak gini Kalau Misalkan nih Azizah Azizah berteman Azizah tuh kan Seorang manusia ya Dan dia tuh Seorang makhluk sosial Nah seorang makhluk sosial ini Juga membutuhkan teman Untuk berinteraksi Iya pasti dong Iya kan Nah Azizah ini memiliki manners Dan manners itu Akan mempengaruhi Hubungan juga Iya kan Kayak temannya Gara-gara Satu sirkel jadi Sefrekuensi gitu ya Iya sefrekuensi Nanti Nah Dari situ Manners itu akan menjadi Sebuah habit Nah habit itu akan menjadi Habit se-cirkel Oh berarti intinya tuh kayak Kalau kita udah satu frekuensi Habitnya dia tuh bakal jadi Habit satu sirkel Gitu kan Iya Iya kalau misalnya habitnya itu Baik Iya kan Tapi ini kalau misalnya buruk Masalahnya itu disitu Iya kan Kalau buruk gimana Makanya emang ada hadis tuh Kayak bilang tuh Kalau misalnya kita tuh cari teman Emang harusnya cari temannya Yang bagus Yang baik gitu Karena apa Karena Teman itu tuh Cerminan kita juga Iya Dan bisa mungkin Kalau misalkan kalian tuh Berteman tuh Berteman Kayak ada permisalan Berteman lah Dengan Pembuat parfum Iya oke Terus sampai situ nih Kenapa Aku tuh kalau misalnya Ngeliat Orang-orang pada umumnya Kayak gitu ya Dia tuh kayak Orang-orang baik itu Mesti kayak Apa ya Kayak Susah sukses Bukan susah sukses Sebenernya kayak Lebih terlambat Daripada teman-teman Yang justru dibantu Kenapa ya aku kayak gitu Sebenernya orang baik Bukan susah sukses Tapi mungkin mereka tuh Terlalu baik Jadi kayak Gampang nih Buat dimanipulasi Buat dimanfaatin Itu kan gampang ya Naif begitu ya Iya naif Nah makanya Kalau orang itu Harus belajar banget Dengan kata tidak Susah kan Terkadang tuh Ada orang yang susah Baut kalau mau tidak Apakah Gak enakan gitu Apalagi cewek Apalagi cewek Aduh Harus kayak ngomong Dikit-dikit Iya Aku mau ini dong Iya Padahal tuh Sebenernya kita tuh Kayak butuh banget Tapi Ada orang yang minta Yaudah gak apa-apa Buat kamu aja Kayak gitu kan Nah itu sih Bukan Kok susah sukses Tapi emang harus Mengatakan tidak Biar kehidupan tuh Kayak lebih maju Gitu loh Berarti tuh Manners tuh bukan soal yang Cara kita minta maaf Minta tolong Kayak gitu tuh enggak Tapi juga Cara kita untuk Menolak dengan baik Ya menolak dengan baik Sebenernya manfaat Dari manners itu sendiri Itu apa Manfaat manners tuh Yang pertama Kalau misalkan kalian tuh Bertemu dengan orang Dan kalian tuh mesti Mendapatkan first impression Nah Kalau mannersnya baik Maka first impressionnya tuh Juga bakal baik Nah orang-orang tuh Juga bakal Memperlakukan kita Dengan manners kita Kalau manners kita baik Kan orang-orang juga Jadi timbal balik Jadi timbal balik Kayak gitu Oke Kalau dari Kamu sendiri Tips Biar Manners kita Bisa di upgrade lagi Biar dari yang baik Bisa jadi lebih baik Itu gimana Nah sebenernya Manners tuh harus Dilakukan sejak dini banget Kayak Ngomong terima kasih Maaf tolong Itu harus Dari dini banget Tapi kalau emang Belum bisa ya Dari sekarang lah Dari Kan udah tau nih Cara-caranya gimana Maka harus dilakukan Dari sekarang Itu juga ada lagi Kata Sherly tuh kayak gini Kaliannya tuh harus Membiasakan yang benar Dan bukan membenarkan Yang biasa Waduh Itu tadi kata Kak Sherly Anavita tuh Berarti Apa tadi Membiasakan yang Yang benar Oke Membiasakan yang benar Dan membenarkan Yang Dan bukan membenarkan Yang biasa Oh iya Dan bukan ya Dan bukan Dan bukan membenarkan Yang biasa Oke Bagus banget nih Teman-teman Oke Gak kerasa nih Kita udah ada di Penghujung waktu Iya Makasih buat teman-teman Yang udah Sampai di akhir episode Dan juga Makasih juga buat Bintang tamu kita Yang udah Berbagi Gitu ya Istilahnya Oke Jangan lupa buat teman-teman Buat like Comment And share Dan jangan lupa untuk Subscribe Dan nyalakan Loncengnya Biar Gak ketinggalan nih Sama konten-konten menarik Dari Ibaskat TV So dari aku Azia Masangasani Dan Aku Yasmin Nervousia Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video